Insiden salah tembak kembali dilakukan pasukan pendudukan Israel Bagai mirisnya serangan salah tembak itu menewaskan salah seorang komandanya Insiden salah tembak ini terjadi pada Senin 19 Agustus 2024 Saat itu pesawat jet tempur F-15 Israel menembak gudang yang berisi banyak tentara Israel Serangan itu menewaskan Lieutenant Shahal Ben Nun, 21 tahun, dari Petah Tikva Ia adalah seorang komandan di unit pengintaian Pasukan Terjun Payung, Brigade Pasukan Terjun Payung Ia tewas dalam serangan jet tempur IDF sendiri saat mengebom serampangan di pinggiran di lingkungan Hamed di bagian barat Khan Yunis, Gaza Dikuti dari Tribunews.com, perwira IDF tewas dalam insiden penembakan di Khan Yunis setelah kegagalan teknis Militer Yunis mengatakan laporan awal insiden tersebut menunjukkan rudal F-15 jatuh lebih jauh dari yang dimaksudkan karena malfungsi Sehingga menghantam sebuah gedung yang dekat dengan pasukan di daerah tersebut Namun sehari setelah insiden salah tembak itu, tentara Israel kembali menyerang sekolah di Gaza Menurut laporan pertahanan sipil Gaza, sekolah tersebut dibom dengan 3 rudal termasuk sedikitnya 1 MK-84 seberat 900 kg 12 orang dilaporkan terbunuh akibat tembakan itu Download TribunX sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia